Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rian selamat datang di BIMA lancar baik buat teman-teman disini ada sebuah dua koper dan sebelum saya unboxing lebih baik teman-teman ini klik tombol subscribe dulu agar saya membuat video atau review tentang juran-juran pancing lebih semangat untuk klik tombol subscribe-nya itu gratis jadi nggak bayar buat kalian tujuannya untuk klik tombol subscribe itu biar teman-teman itu mendapatkan notifikasi yang pertama jadi sangat spesial sekali saya tunggu dulu 123 silahkan klik tombol subscribe Oke udah terima kasih bosku Oke langsung saja sebelum saya unboxing sekaligus sebelum saya meng-review dua koper yang ada di kanan-kiri tangan saya ini akan saya cek dulu untuk kopernya ini ini sangat berat banget mungkin sayang reviewnya yang ini dulu aja yang panjang ini udah satu saat ini bro jadi memang produksinya ini terpisah karena kalau jadi satu jatuhnya itu malah terlalu lebar terlalu panjang dan ribet terlalu ribet kalau bawahnya saya mau nyoba yang panjang dulu ini saya taruh dulu ini berat banget ini bro baik kalau saya ngeliat dari koper ini bahannya ini HPL nih sih ini HPL dan finishingnya saya ngeliat pun juga bagus dari segi kuncian disini memakai bahan stainless tentunya kalau bahan stainless teman-teman bisa mengetahui sendiri dia anti karat apalagi kalau untuk mancing ya kalau untuk mancing tentunya pasti gampang banget kena air jadi sangat bagus kalau pakai tadi seperti ini 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 sangat keras banget dengan sumpah ini dunia keren banget kalau dibilang berat ya standar berat lah karena bahannya pun juga dari HPL oke lalu untuk kopernya disini terdapat nama Fortunato ini adalah produk dari kami Fortunato lalu di paling pojok disini ada logo CC yang dimana logo CC ini adalah milik si Juran tersebut baik langsung saja saya unboxing pancing ini sebelum saya buka pasti teman-teman akan ini juran pancing apa pasti mereka pada penasaran semua jadi juran ini adalah untuk mancing udang galah jadi udang galah ini biasanya di Jawa juga ada tapi lebih di prioritaskan lagi di daerah Kalimantan jadi buat angler sobat semuanya yang suka mancing udang galah khususnya Kalimantan ataupun kalau Jawa ada sih daerah Tegal atau daerah Sorok pun juga ada cuman lebih apa ya namanya ya sensasi dan peminatnya itu daerah Kalimantan karena disana supportnya itu sangat banyak banget baik saya lanjutkan aja satu dua dan tiga ini Wow gila ini yang bikin ini kalau saya bilang bilang memang iya sih jujur ini sangat mewah banget mungkin akan saya sampaikan nanti spesifikasinya seperti apa bahannya dari apa aja lalu LB nya berapa ya mungkin nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya mungkin ini saya mau ngambil untuk satu dulu aja next nanti di akhir video akan saya rak semuanya 6-6 nya cuman kalau saya ambil semuanya terlalu memakan duluan sih jadi cukup saya ambil satu dulu ini saya taruh dulu baik disini blank dari atasnya dan ini bahannya ini sangat kalau dibilang langkah gimana ya langkah sih langkah tetapi kalau mau dicari ya susah tapi kalau saya pribadi kalau mau nyari memang agak membutuhkan waktu lama karena ini bahan dari pemilik dia membawa sendiri cuman untuk perakitan ataupun memang dari segi set finishing wrapping semuanya memang dari saya ya fiber komposit jadi mungkin teman-teman baru denger ya komposit itu ternyata ada fibernya juga jadi kalau teman-teman biasanya itu hanya terdengar komposit itu hanya di karbon aja tetapi jangan salah kalau untuk fiber itu ada bahan kompositnya memang ini dia tidak terlalu familiar banget karena memang nyarinya susah mungkin bisa dikatakan lebih susah dari karbon titanium biasanya karbon titanium ini memang sangat gimana ya dibilang susah memang susah kalau yang asli kalau yang KW banyak cuman lebih susah lagi pakai yang ini Bro fiber komposit ini memang susah jadi Hai teman-teman jangan sampai tertipu komposit sama fiber biasa itu itu perbedaan dimana itu memang apa ya harus di orang-orangnya sendirilah kalau yang kalau ingin tahu itu asli atau enggak jadi pertama dari segi tingkat lurusan dulu ya tingkat lurusan disini udah 99% mendekati ya hampir 100% dari telurusannya itu komposit biasanya seperti itu yang kedua ketika dilengkungin disini dia bisa rata untuk titiknya ini rata semuanya jadi dia tidak kayak semacam patah-patah itu tidak semuanya bisa melengkung dengan sempurna lalu ciri yang ketiga yaitu harus dites pakai api biasa cuman kalau ini saya mau tes dengan api saya enggak berani karena ini bukan juran saya ini milik orang lain saya hanya merakitnya aja biasanya caranya itu disini fibernya kita bakar kalau kita cium kalau baunya itu dia lebih pangi dari fiber biasanya itu berarti asli tapi kembali lagi ke ciri-ciri yang pertama tadi yaitu tingkat lurusannya Apakah bisa 99% karena biasanya kalau fiber yang biasa dia melengkungnya itu kayak uler jadi enggak lurus banget kalau enggak uler dia melengkungnya kebawah seperti itu lalu disini mengenai tentang apa dulu ini saya bingung karena ini terlalu mewah milik Sultan ya hehehe saya sampaikan untuk finishing pada catnya dulu untuk catnya ini bro ini pakai cat deko yang dimana cat deko ini dia seperti karet jadi dia enggak mudah pecah kalaupun sering strike ataupun kena panas ataupun kena hujan dia tetap aman karena deko ini memang kualitasnya ya bagus sih tapi harganya pun juga lumayan ya dan disini warna biru lalu dikasih sentuhan sedikit warna lembayung warna pink jadi berbeda dengan juran-juran umumnya lalu ada untuk graping graping mungkin yang lebih jelas yang ini jadi graping ring disini saya mainkan itu ada lima warna jadi ada yang hitam ada yang biru muda biru gradasi lalu ada nevi ada silver motif jadi pengerjaannya ini memang membutuhkan waktu lama karena dari segi berikutnya pun kita harus memberikan yang maksimal juga sesuai dengan spesifikasi dari juran tersebut lalu mengenai dari ring ring disini saya memakai ring Fuji disini terdapat logo ring Fuji jadi ini ring Fuji kategori K series jadi disini sangat-sangat serba maksimal semua ya kalau untuk juran disini dari ring bahan finishing dan masih banyak lagi lah nanti next cover yang satunya mungkin saya sampaikan teman-teman lalu disini motif yang disini sangat mewah banget ini jadi nama yang di cover tadi Fortunato terdapat juga pada juran tersebut Fortunato ini dari produksi dari kami lalu sebaliknya disini ada spesifikasi si pemilik contoh King ini ya mungkin raja ya lalu ada tanggal 110624 ini tanggal pembuatan sekaligus tanggal produksi dari si pemesan baik lalu lanjut di ring wet ring wetnya ini adalah Fuji disini sudah terdapat Fuji lalu ada wet wetnya ini untuk panjang 129 129 ini panjang keseluruhan dari copper yang nanti akan saya unboxing berikutnya lalu yang berikutnya ada light ini adalah 2 per 6 lb jadi kalau buat main di kategori kilo ini masuknya udah ke sekitar 3-4 kg untuk max geraknya segitu udah masuk sih karena biasanya kalau udang kayaknya segitu ya lalu dibawahnya lagi ini ada logo jc juga seperti yang di cover tadi logo jc ada gradasi warna biru nanti warna biru ini dia bukan keluar jalur tetapi memang ada kesenambungan dari yang dibawah copper berikutnya untuk pemasangan yang disini kenapa ada besi menonjol seperti ini ini adalah tempat Starlet yang dimana kita mancing ketika malam hari yang berikutnya yaitu koper yang besar ini makin istimewa ini bro waduh mantap ini berat dari koper yang pertama sama yang kedua ini sama cuman berbeda bentuknya ada di sini terdapat Fortunato sekali lagi ini produksi dari kami yang akan apa ya akan membuat teman-teman itu terheran heran mungkin seperti termehek-mehek bisa jadi ada logo jc juga nanti kalau teman-teman kalau pengen logo jc ini dirubah itu pun bisa-bisa request gampang itu nanti ini saya singgirin dulu ini sangat rawan sekali bukan milik saya jadi sangat hati-hati banget milik Sultan ini bro kalau dari segi bahan semua ini sama HP juga keras mantep ini memang berat tetapi ya beratnya sehingga nyampe kita bawa motor itu sih enggak sih beratnya standar lah jadi ketika kita mancing pun juga kita bawa dua koper jadi kita ngerakitnya ketika mau mancing di spot tersebut jadi ngerakitnya enggak dari rumah kita ngerakitnya memang dari lokasi spot tersebut kita rakit baru kita buat main cara bukanya ataupun dari puncena semuanya sama-sama sama yang pertama tadi cover yang pertama tadi baik 123 Wah gila anjir mantap banget ini sumpah ini aku kaget ini Aduh ini yang punya ini bener-bener hobi mancing udang galah seperti ini saya baru kali ini mendapatkan request untuk pembuatan juran juran udang galah baru kali ini seperfek kayak gini bener-bener mantap banget bisa ambil satu dulu aja untuk yang limanya nanti yang berikutnya Wah ini keren banget saya mau ngeliatin dulu sebelum saya menyampaikan ini bahannya seperti apa ini mau saya lihatin dulu sangat indah sekali dari segi finishing kalau dari segi chat finishing sama pakai chat Beko karena juran ini untuk mancing di air ya jadi terkena air terus jadi harus pakai chat yang kualitasnya bagus lalu disini ada tempat penggulung senar ini warnanya pun juga sama seperti ini saya tunjukkan warna disini itu masih ada kesenambungan satu tema dengan penggulung senar ini jadi warnanya silver kalau saya ambil warna merah atau warna gold mungkin akan lebih mewah tetapi tingkat keelejenan dari si juran ini bakal berkurang jadi saya lebih memberikan saran kemarin pada si pemilik juran ini untuk warna silver aja dari warna silver ketemu biru sama lembayung itu sangat cocok serasi lah jadi dia tidak terlalu over mewahnya tapi elejennya pun juga dapat nah yang disini ini tadi sambungan dari kayak gini jadi ini ada kesenambungannya untuk warna gradasi warna gradasi birunya seksinya seperti ini seperti ini langsung kita kunci sep kelebihan dari fiber fiber komposit ini enaknya jadi kita kalau mau nyambung itu beda banget dengan karbon pada umumnya kalau karbon itu kan ya seperti ini disini dia baru bisa ngunci paling sekitar 12 tahun bisnya bakal haus tetapi kalau fiber komposit seperti yang saya pegang ini ini masuknya seksinya masuk ke dalam ini dia enggak kocak dan dia aman ya nggak bakalan haus seperti itu saya lepas dulu kembali ke udangnya untuk bahan dari udang ini dia bukan Thor bukan Thor resin ya tetapi ini dari pure kayu dan diukir dengan sedemikian rupa mirip banget dari udangnya bahkan bahkan dari segi ukuran di sini bisa makan juga ini finishingnya ini bagus banget warna birunya metallic ketemu sipernya ketemu biru marunya juga ketemu jadi satu tema dengan blank yang di atas tadi ukurannya sampai segetel mungkin jadi si pemilik ini dia mintanya itu super perfect spesial mewah tetapi elejen ini warnanya biru dapat ketemu silver juga ini saya sendiri jadi pengen ini saya masukkan dulu contohnya Hai untuk yang limanya bentar lagi saya keluarin dan saya pasang satu persatu biar teman-teman tuh tahu penampakannya mancing udang galah milik Sultan itu seperti apa saya sendiri pun juga terheran-heran dengan juran ini sangat membuat saya itu iri kalau kalau saya kenal sama kenal akad saya pemilik ini mungkin saya ambil satu hahaha tapi enggak lah baik ini saya keluarin semuanya dari dua cover tadi untuk saya rakit satu persatu buat teman-teman biar tahu mewahnya dan istimewanya juran itu seperti apa oke baik saya rakit sebuah duh nah jadi seperti ini bro kalau sudah dirakit jadi seolah-olah gini ini saya pemancing depan saya ini full 6 juran 66 juran ini di depan saya semua jadi Pak pasti ada yang bertanya gini kalau satu strek lalu nanti eh senarnya ini ketemu sama juran yang lainnya itu apakah apakah apa ya namanya ya mengganggu sebab nggak kayak gini kita pasti ada tembakan depan dan belakang satunya depan sama belakang enggak semuanya enam ini satu titik tungkat biasanya kalau mancing udang kalah seperti itu saya pribadi juga belum merah cuman saya memang dikasih tahu dari pemancing-pemancing yang suka mancing di Kalimantan udang galah ya seperti itu rumusnya makanya besok kalau jadi saya ke Kalimantan ya mungkin teknik sama seperti mereka sih karena di udang galah memang saya masih masih awam banget ya Wah ini wah Aduh rencananya besok aku mau minta satu eh buat mancing besutan gitu kalau di kolam teman-teman pada ngeliatin orang-orang kolam gitu mau ngeliat responnya apalagi kalau mancing di kolam bawa dua koper pasti terhiran-hiran Wah mewah banget ketika mati magabluk mati aku bro malan we segitu elah review sedikit dari saya dan terima kasih banyak untuk apa ya subscribe-nya untuk partisipasinya biar saya semakin semangat lagi jadi teman-teman khusus angler udang galah sekali lagi saya ucapkan terima kasih next saya kalau ke Kalimantan bisa collab lah dengan saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati